Inilah Gua Ashabul Kahfi, kisah tujuh pemuda yang tertidur selama 309 tahun bersama sekor anjing. Seperti apa kisahnya? Simak terus video ini sampai selesai. Hai, balik lagi di Nyasnews Oficial. Selama 14 hari saya tinggal di Yordania. Alhamdulillah saya bisa berkunjung ke salah satu situs sejarah Islam yang begitu kental. Dari pusat kota Aman, di mana saya tinggal sekitar berjarak 25 menit. Ya, inilah Gua Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi sendiri artinya penghuni gua. Peristiwa yang dialami Ashabul Kahfi tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Khaf, ayat 9 hingga 26. Dalam surah ini dikisahkan tujuh pemuda yang ditidurkan oleh Allah SWT bersama sekor anjing selama 309 tahun lamanya sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Menelusuri jejak Ashabul Kahfi tak hanya membawa kita pada kisah inspiratif, tapi membuka tabir misteri dan makna di baliknya. Gua tempat peris daratan mereka menjadi daya tarik spiritual bagi umat Islam di dunia. Di balik gua inilah terbentang kisah iman, pengorbanan, dan keabadian yang terus menggema. Ya, di sekeliling gua ini juga ditemukan dua masjid yang terletak di atas gua dan di bawah gua. Baik kisah Ashabul Kahfi terjadi pada sekitar tahun 249 hingga 251 sebelum masehi, di masa pemerintahan Raja Dikianus. Dikianus adalah kaisar yang cakep di bidang militer, tetapi pemerintahannya diwarnai dengan sejumlah penganiaan berdarah terhadap orang-orang yang telah meninggalkan agama nenek moyang. Ketujuh pemuda ini berpegang teguh dengan keyakinannya mereka tidak mau mengikuti perintah Raja untuk menyembah berhala. Mereka pun akhirnya melarikan diri ke sebuah gua. Selama perjalanan, tujuh pemuda ini diikuti oleh seekor anjing yang menurut beberapa sejarawan Islam memiliki nama Kitmir. Meskipun telah diusir, anjing tersebut tetap mengikutinya. Setibanya di gua, anjing tersebut menjaga tujuh pemuda itu di depan pintu gua. Meski tertidur sangat lama, mereka merasa hanya terlelap selama beberapa hari karena kelelahan. Itulah kuasa Allah SWT untuk menyelamatkan mereka yang teguh mempertahankan agama tawhid. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai Ashabul Kahfi. Setelah masuk ke gua, Allah membuat mereka tidak terdengar apa-apa sehingga bisa tertidur nyenyak hingga bertahun-tahun. Mereka terbangun tanpa mengetahui bahwa mereka sudah tertidur selama 309 tahun lamanya. Dan para pemuda tersebut terbangun pada masa pemerintahan Theodosius II pada tahun 408 hingga 450 sebelum masehi yang menguasai Romawi Timur. Kisah Ashabul Kahfi atau gua ini bukan hanya tentang tempat, namun inti perjalanannya terletak pada pesan moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Setelah menelusuri jejak Ashabul Kahfi, ini adalah sebuah perjalanan spiritual bagi saya untuk membuka mata hati dan menguatkan iman. Dengan meladani sifat-sifat mulia mereka, kita dapat menapaki jalan menuju keabadian-abadi baik di dunia maupun di akhirat. Baik, mohon dimaafkan bila mana narasi yang saya sampaikan kurang lengkap. Silahkan beri komentar jika teman-teman mengetahui lebih detail. Terima kasih, Nyanyu Sosial melaporkan.